Secara umum, Pilkada di Solo ini sudah berjalan lancar, aman, antusiasme warga untuk datang ke CPS juga cukup baik. Yang jelas, saya dan Pak Teguh sangat berterima kasih sekali pada seluruh jajaran KPU, Bawaslu, dan juga TNI Polri, sehingga acara pemungutan suara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Itu yang paling penting. Mas, berkait hasil ini kan dibawah dari target ya, kemarin berapa? 962 persennya? Ya, sekarang itu kita tidak bicara angka lagi ya, Mas. Yang penting itu warga Solo sehat semua, pilkadanya berjalan dengan lancar dan aman. Kalau masalah angka-angka itu urusan belakangan. Saya pun juga sudah nating tulus, menang kalah pun itu ya urusan belakangan. Yang penting warganya sehat semua, pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Itu saja yang paling prioritas dari saya. Target 92 persen dan tingkat kehadiran 80 persen itu pimpinan partai dan tim pemenangan. Ini mewajibkan untuk seluruh struktur pemenangan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam masa pandemi ini. Bila mana hasilnya sudah maksimal, maka ya inilah yang harus kita terima. Yang penting tidak ada klaster pilkada. Jadi sampaikan Mas Gibran, jangan sampai ada klaster pilkada. Saya dan Pak Teguh akan berencana untuk soan juga ke Pak Bagio dan Pak Suparjo, apabila beliau berdua sudah agak longgar. Biar bagaimanapun ini sudah selesai, tidak ada kubu-kubuan lagi, semuanya warga Solo bahu-membahu untuk membangun Solo untuk lebih baik lagi ke depan.